Intro Hey what's up guys welcome back to liveview Kyle Review Dan hari ini kita akan me-liveview Barang lagi guys Hari ini guys gue punya barang gaib Buat kalian semua Barang yang bener-bener langka Dan gue sendiri juga bingung Kenapa gue bisa punya barang ini Hari ini kita akan me-liveview DX Masal Galaxy Udah banyak banget dari kalian yang request Botol ini dan sorry banget guys Gue baru bisa review sekarang Soalnya ada sedikit kendala Dimana gue ga nemuin kertas manualnya Dan gue tanya ke yang jual Ternyata dari awal gue beli itu emang udah ga ada manualnya Gue butuh manualnya buat translate dialognya Tapi ya gue udah berhasil translate semua Sebenernya itu buat kalian yang belum kasih like video ini Kasih like dulu dan subscribe Karena dengan subscribe kalian membantu gue Untuk lebih semangat membuat video setiap harinya Oke mantap Dan guys langsung aja kita liat ke packagingnya ya Jadi berhubung ini harusnya dapet Blu-ray DVD Tapi gue ga dapet Blu-ray nya So ini ada tempat kayak casing buat Blu-ray gitu ya Soalnya ini kan kayak bonusan Jadi gue bingung nih Bonusannya itu Blu-ray Atau DX nya ya Kalau menurut gue cocoknya itu adalah Beli DX bonus Blu-ray Nah gitu udah Oke kita dulu ini packagingnya Disampingnya kita bisa liat tuh ya Ada Banjo Ada Evil Dan ada Kill Bus juga disini Ada ya ini si UE ya UE Wisdom Mishora Ada Sento dan lain-lain disini Kamen Rider Build New World Kamen Rider Cross Oke guys yang ini udah Sekarang kita liat ke kemasan DX nya secara langsung ya Kita bisa liat disini Disini ada botol muscle galaxy nya Ada Cross Evil disini Keren banget guys Form yang satu ini ya Jadi form ini menggabungkan kekuatan dari Cross dan Evil Form ini sepenuhnya dikendalikan oleh Banjo guys Peran Evil disini Hanyalah untuk memberikannya kekuatan Kalau kalian perhatiin jubanya itu juga mirip Evil Black Hole ya Hitam putih gitu Estetik sekali Disampingnya seperti ini guys Ada Blood Stark Atau Evil Dan ada Cross Dan di backgroundnya ada logo Cobra guys ya Untuk sisi yang sering lagi juga sama Disini ada Cross dan ada Blood Stark Tapi logonya itu logo Cross Ya dibelakangnya biru dan ada naga gitu Dibelakangnya seperti ini guys Kita bisa liat dengan lebih jelas Form dari Kamen Rider Cross Evil Gokil banget guys ya Di bawahnya seperti ini Gak ada apa-apa Tapi di atas ya Kita punya box art lagi Kalian bisa liat disini Helmnya Cross Evil Dan disini ada Muscle Galaxy Botolnya guys Oke guys Kalau begitu kita langsung aja liat ke botolnya Let's go Dan guys Ini dia botolnya Jadi kita bisa liat disini guys Ini bentuknya Yap Kalian betul Bentuknya sama dengan Genius Full Bottle Gue bakal kasih sedikit perbandingan buat kalian semua Nah kalian bisa liat ini tuh bener-bener sama guys ya Cetakannya sama Di atasnya sama Cuma yang membedakan disini adalah bawahnya guys ya Kalian bisa liat kalau untuk Cross Evil Dia itu rata Sedangkan untuk Genius Dia itu ada logo buildnya guys Tapi kalau kalian perhatiin lagi ya Kalau kalian perhatiin lebih lanjut guys Ini sebenernya cetakannya sama Cuma ini ditutup sticker Ini berlobang tuh Lancip lancip kan Sama guys Disini belutannya sama Ya kan tuh Garis-garis gitu Disini kan ada garis nih guys tuh Ada garis kayak kabel gitu Tapi dia pinter Yang dicet tuh yang bagian ini tuh ya kan Jadi ini kabelnya kayak yang kecat gitu Sedangkan untuk yang ini Yang dicet itu cuma bagian kabelnya doang manjang guys Sama persis tuh Bener-beneran sama ini kabelnya yang panjang nih Ini kabelnya yang panjang tuh merah Baunya juga tuh Tuh ya Nuh Ada logo buildnya juga disini Tuh logo build Ini kayak Injikan gasnya di mobil tuh Ya kan Sama tuh Ini kabelnya Oh my god Ini bener-bener sama guys Cetakannya bener-bener sama ya Tolong deh Aduh ya ampun Oke seperti ini Sampingnya Sampingnya seperti ini Depannya seperti ini Ini merah Keren banget guys ya Kita merah biru Cakep Cocok banget Kalau kalian yang bingung ini logo apaan Ini adalah logo Ini guys Kalian lihat Di tengah dadanya Ada bulutan 2 Nah itu Ya Sama kan Yaudah itu lah pokoknya Oke guys Kalau gitu sekarang Kita langsung aja Cobain suaranya Dan bad news Buat kalian semua guys Yang gak suka bacotan Botol ini punya Banyak banget bacotan Dan mayoritas bacotnya itu Adalah bacotnya si Evo Soalnya kan kalau bacotnya Banjo Udah di Ini guys Great Cross Dragon Yang kemarin gue review Nah sekarang disini Ini bacotannya Evo Semua Gak semua sih Hampir semua Sebagian besar Dan oke sekarang Langsung aja kita pencet Kira-kira suaranya Seperti apa guys ya Macho Fever Macho Fever Tadi ya gue pikir Dia ngomongnya itu Muscle Fever Tapi ternyata Dia ngomongnya itu Macho Fever Ya udah gue translate juga Dan oke sekarang Kita pencet lagi Henshin Henshin Ada suara dari Banjo Ryuga Namanya juga Botolnya Banjo sih Ini botolnya Cross Dan botolnya Evo juga Aku kangen Yang betul itu Adalah Bloto Stark Oke ini lain-lainnya Dari Bloto Stark ya Nah ini waktu pertama kali Si Bloto Stark Ngukur Tingkat bahayanya Build Di episode 4 Kalau gak salah ya Katsuragi Takumi Membuat Faust Ini kebiasaannya Si Bloto Stark nih guys Waktu jadi Bloto Stark Dia itu sering banget Ngukur-ngukurin hazard level orang Nah ini waktu si Banjo Udah nyampe 3.0 ya Hazard levelnya Aku gak suka gurita Ini waktu si Sento Ngelawan si Bloto Stark Pake Octopus Light ya Kau itu cuma Kamen Rider Yang dibuat-buat gitu Jadi kayak Fiksi Belakal ya Ini waktu si Bloto Stark Lagi ngasih tau kebenaran Ke Sento Jadi ini kocak nih guys ya Grease 3 Idiots Build Cross Lagi lawan-lawanan Tiba-tiba Bloto Stark dateng Dan Yaudah ngerusuh gitu Jadi Tepuk-tepukin atau ato Diukur-ukurin semua hazard levelnya Ya gitu lah Sento Sento Banjo sudah melewati mu Kau tak akan bisa menghentikannya sekarang Kau tak akan bisa menghentikannya sekarang Ini kayaknya waktu Si Sento gak mau ikutan ini guys ya Pertandingan yang lawan si Grease Jadi kayak Toto lawan Hokuto gitu Tapi dibilangin sama Evel Kau misalnya dia gak menghentikan ini Otomatis Sento gak bakal bisa hentikan Banjo ya Ini si Evel lagi yakinin si Sento ya Soalnya Sento itu kayak Gak punya niat gitu Ya abis ngebunuh orang sih Sento terlalu banyak pake Form-form yang hijau merah-hijau merah ya Phonic Sojiki Abis itu Rose Helicopter Ini kayaknya waktu Sento lagi pake hazard trigger Buat ngelawan si Bloodstark guys ya Dan si Bloodstark ngukur kekuatan hazard itu ya Hazard levelnya Sento Karena pake hazard form Dan gede banget tentunya Closen Magma Terima kasih 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 Ini Terima kasih 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 Dan Terima kasih Terima kasih